Oke, siap Bisa diterima ya Aman, aman, aman Aman, aman Lanjut, sudah? Siap Kita lanjutkan Kita lanjutkan soal berikutnya Nomor 6 Wah, ini sudah kelihatan ini Sering kuat keluar ini ya Soal-soal bentuk seperti ini Yuk, kira-kira apa teman-teman? Jawabannya adalah A A Oke, A A A A A A A A A Ada yang lain selain A? Oke, ngitung nggak? Teman-teman ngitung nggak? Nggak perlu ya Pakai garis bilangan ya Oke, kebanyakan adalah Bentuknya kayak gitu Jadi teman-teman bisa melihat bahwa Ada 4 pecahan Nggak coach, oke siap Ada 4 pecahan yang sebenarnya Nilainya itu berurutan Betul Kita nggak usah ngitung Siapa aja 1 per 6 5-6 1 per 5-7 1 per 5-7 1 per 5-8 Oke Nah Oh, angkanya hampir mirip 1 per 5-7 sama 1 per 5-8 Gitu Nah, ada 3 ding 3 pecahan tuh 3 pecahan aja Ternyata Nah Kalau pakai garis bilangan juga boleh Ini 1 per 5-6 Paling besar Ini 1 per 5-7 Paling kecil Eh, ada ding 1 per 5-8 Malah hilang lagi Ini 1 per 5-8 Adalah Paling kecil lagi Sebentar Tak bikin lagi Berarti paling kecil lagi adalah 1 per 5-8 Nah, gitu ya Waduh, malah kurang kesini Nah, ini angkanya yang Menarik ini Sret Oke Ini 1 per 5-6 Ini nilainya X Ini nilainya Y Kemarinya gitu Tuh Kalau gitu gimana Gitu Kan Biasanya itu ada pecahan 4 Ada 4 pecahan Yang ini Sret, 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 sret Biasanya yang paling gede Dikurangi paling kecil Punyanya X Terus ini kurangi ini Punyanya Y Gitu kan Biasanya kayak gitu Terus, nek Seperti ini gimana Gitu ya Berarti itu gimana Gitu Teman-teman lihat aja dari Misalnya pakai garis bilangan Gak bisa Teman-teman lihatnya dari Operasinya ini aja Nah, operasinya Disitu kan Nanti akan ketemu 56 x 57 Ingat Setiap hitung Operasi pengurangan Penjumlahan pecahan Atau penjumlahan pecahan Misalnya pengurangan dulu lah Seper A Dikurangi seper B Ini tinggal Mengalikan bawahnya A kalikan B Yang atas Itu kalikan silang B kali 1 B A kali 1 A Operasinya pengurangan Gitu Nah Dari sini Artinya teman-teman Yang kesini lagi Nah, sret Itu berarti 56 x 57 Lanjutnya berarti 57 x 1 57 56 x 1 Kurangi 56 6 Berarti dia dapat 1 x 56 x 57 Ini punyanya si X Sedangkan Punyanya Y Waduh, gimana nih letaknya Ini tak busa aja Nah, sedangkan Punyanya Y Itu kan 1 x 57 Langsung aja lah Hasilnya Berarti disitu adalah 57 x 58 Terus ini disilangkan Berarti 58 Dikurangi 57 Dapatnya 1 x 57 x 58 Misalnya sambil membayangkan Kita lihat nih Hasil Pecahannya Pembilangnya sama Sama-sama satu Teman-teman lihat aja penyebutnya Kira-kira 56 x 57 Hasilnya Ini Dan 57 x 58 Besar mana Lebih besar Yang Bawah Ya kan Lebih besar yang bawah Ketika suatu pecahan Pembilangnya sama Penyebutnya lebih besar Semakin besar Berarti Pecahan ini Nilainya Semakin Atau Lebih kecil Semakin Lebih kecil Oke Berarti Y nya itu Lebih kecil Daripada Y nya Sorry x nya Jawabannya adalah A Siap Betul siap Oke Lebih kecil 57 Eh sorry Lebih besar 57 58 Artinya nilainya Malah semakin Kecil Gitu Aman G Aman Oke Siap Aman Aman Eh Kalau listriknya Sebentar Sebentar Guys Sudah Kita lanjut ke Soal nomor 7 Oke Lanjutkan Soal nomor 7 Kita lihat Disitu Ada y sama dengan Akar x Min 5 Dengan x Dan y adalah Anggota Bilangan Asli Adalah Anggota Bilangan Asli Bilangan asli Berarti Oh Oke Ada kak Ritio A Yang lain A juga Siap Muncul Muncul lagi A lagi Siap Oke Berarti x Lebih besar Ya X Lebih besar Daripada y Kenapa X Lebih besar Daripada y Itu ada Pengurangan 5 Nanti kita Coba lihat Oke Siap Selalu ya Di sini Di sini ada X dan y Anggota Bilangan Asli Ingat teman-teman Bilangan Asli Itu dimulai Dari 1 1 2 3 Dan Seterusnya Itu bilangan Asli Kalau yang dimulai Dari 0 Apa namanya Bilangan Cacah Bilangan Cacah Itu mulainya Dari 0 0 1 2 3 Dan Seterusnya Itu namanya Bilangan Cacah Nah Teman-teman Perhatikan aja Kalau misalnya Di sini X dan y Bilangan Asli Ketika kita Substitusikan Kesitu Oke Nilai y-nya Misalnya X ambil 1 Berarti akar 1 Dikurangi 5 Oke Hasilnya pasti Ini 1 Min 5 Berarti dia Negatif 4 Nah Kelihatan tuh X-nya 1 Y-nya negatif 4 Berarti nilai y Itu lebih kecil Daripada x Atau x-nya Lebih besar Daripada y Dimasukkan Angka yang lain Yang lebih gede Misalnya Yang lebih gede Kambil aja Misalkan Ada 25 Juga Yang kami Masuk disini Ganti 25 X-nya 25 keluar 5 5 Kurangi 5 0 Y-nya dapet 0 Berarti ketika X-nya 25 Y-nya itu Dapetnya 0 Selalu Lebih besar Berarti jawabannya X lebih besar Daripada y Betul Selalu Untuk semua Bilangan x Asli Hasilnya y Pasti lebih kecil Daripada x-nya Gitu Aman ya Aman Aman Lanjut Oke siap Nomor 8 Nah Kalau gini Gimana Waduh 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 Gimana ini Waduh Gimana Jawabannya D Hubungan x-nya Tidak dapat ditentukan Ada lain Betul Tidak usah Bingung Ketemu soal gini Kadang-kadang Aduh ini Nah Dia kan Tidak punya nilai Iya kan Artinya Berapapun nilai x Berapapun nilai y Entah itu x-nya Lebih besar dari y Entah x-nya Lebih kecil Daripada y Atau x-nya Sama dengan y Bisa ditentukan Kesitu Bisa disubstitusikan Semua kesitu Jelas ini Tidak punya nilai Tidak bisa ditentukan Yang pasti berapa Sudah hubungan x dan y Tidak dapat ditentukan Gampang ya Kalau gini enak ternyata Wah ini Tidak ada nilainya sih Jadi Nilai x dan y Itu bisa berapapun Masuk situ Dan tidak ada hubungan Yang pasti Tidak ada hubungan Yang Pasti Pasti Tidak hubungannya Iya Ada yang sudah Ketemu Kayaknya Oke Tidak ada hubungan Yang pasti ya Lanjut ya Aman Yuk lanjut Ke soal nomor berikutnya Nomor 9 X-nya adalah 2009 per Oke Dan y-nya 2009 per Artinya teman-teman Tinggal melihat apa Bawahnya saja Betul tidak Tinggal melihat Bawahnya saja Lebih besar mana Kalau lebih besar Berarti nilainya Lebih kecil Kan gitu saja Iya loh Lebih besar berarti nilainya Lebih kecil Ini 2000 Oke Dua koma ya Dua koma Udah kelihatan ya Iya Udah kelihatan tuh Udah kelihatan Gak usah dihitung Ini angkanya Angkanya besar Oke Yang Ini Lebih Besar Ini Lebih Lebih kecil Lebih kecil Lebih kecil Berarti Pecahan X Itu Lebih besar Berarti Lebih kecil Lebih kecil Daripada Y X-nya Lebih kecil Daripada Y Oke Karena nilai Dari Pembilangnya Eh sorry Penyebutnya Itu Lebih besar Berarti nilai Pecahannya Justru semakin Lebih Kecil Oke Siap Nilai Pecahan Lebih Kecil Oke Aman